nobody can predict in the future tetapi yang jelas komitmen kami Partai Demokrat itu tetap solid bersama-sama koalisi perubahan senang sekali hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sahabat Ratona Solusi beliau adalah Profesor Doktor Syaripudin Hasan S.A.M.M.B.A Assalamualaikum Mas Edy Waalaikumsalam Pak Prof jujur saya nervos ini hadapin Pak Prof selamat datang di kota Pak Lopo kalau tidak salah adalah kotanya Pak Prof juga nih Alhamdulillah saya bisa kembali lagi di kota semasa saya bekecil ada disini saya di Pak Lopo ini mulai SD sampai dengan kelas 6 SD saya di Pak Lopo setelah itu saya hijrah ke Makassar Makassar jadi saya bangga sekali hari ini bisa kembali ke tempat masa kecil saya dan saya sangat impresif sekali Pak Lopo sangat maju Alhamdulillah dan Pak Lopo juga sudah mulai mengenal podcast yang selama ini dikenal hanya di kota-kota besar seperti Jakarta Alhamdulillah perkembangan teknologi sekarang sudah merambah sampai ke desa-desa dan saya bangga sekali bisa bagian daripada Ratona Solusi terima kasih Pak Prof kita juga bangga ada orang Pak Lopo yang bisa jadi wakil MPR Alhamdulillah berkat doa harus itu semuanya saya bisa menitik karir di politik di nasional dan itu juga sebenarnya karena jasa dan komitmen dari seseorang pahlawan bang seorang tokoh nasional yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya gitu dan kita tahu Pak Prof bahwa Pak Prof ini adalah salah satu orang yang sangat penting sebagai arsitek yang membidani kelahiran Partai Demokrat dan Bapak juga adalah anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat saat ini kan Pak Prof ya memang saya bukan founder dari Demokrat tetapi saya memang adalah salah satu pengurus inti yang pertama dibentuk dan saya sempat dipercaya oleh Pak ASB sebagai koordinator wilayah untuk Sulawesi Selatan Tenggara dan Sulawesi Utara tugasnya adalah membentuk DPD-DPD di ketiga provinsi itu Alhamdulillah itu saya lakukan di tahun 2001 dan 2003 kami sempat berhasil masuk ke KPU sebagai peserta pemilu dan 2004 kami bisa berhasil masuk ke Parlemen Alhamdulillah dan salah satu torehan prestasi yang pernah kita catat adalah mencapai angka 30% kalau tidak salah ya kami mencapai betul 2009 kami mencapai angka yang luar biasa kalau dihitung secara akumulatif itu kita bisa rata-rata di DPR itu 25% kemudian kalau kita hitung dari jumlah kursi itu 148 148 kursi 148 kursi dan itu prestasi yang belum pernah bisa disaingi oleh partai-partai politik lain namun sekarang ini kami sedikit decline tapi insya Allah 2024 Partai Demokrat mudah-mudahan akan rebound kembali dan bisa kembali kepada kepemerintahan amin amin dan sepertinya saya lihat ada pergulatan politik yang menarik saat ini yang mungkin nanti kita akan coba tanya lebih dalam ke Pak Prof ini gini Pak Prof mungkin saya ingin kita masuk dulu bicara ke hal yang lagi hangat-hangatnya sekarang ini tapi sebelum kesana saya ingin tanya dulu terutama dalam kaitannya dengan koalisi yang kita sebut sebagai koalisi poor chance ada partai Nasdem ada Demokrat dan ada PKS nah kita sebenarnya belum begitu banyak mendapat gambaran perubahan seperti apa yang ingin dicapai dengan menunjuk saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung oleh tiga partai ini ini mungkin yang sebagian masyarakat diluat lihat ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perubahan itu sampai ada yang ngomong antitesalah segala macam gitu nah mumpung Pak Prof ada disini mungkin bisa dijelaskan lebih dalam apa yang dimaksud dengan perubahan yang ingin dicapai ya 10 tahun pemerintahan SBE tahun 2004 sampai 2014 terlepas daripada beberapa orang yang tidak mengakui tetapi yang jelas 2004 sampai 2014 banyak prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh Pak SBE dan itu data-data itu berasal dari data-data BPS ya benar kesatu data-data itu berdasarkan data-data yang sudah dicatat oleh lembaga-lembaga dari luar negeri salah satu contoh ini misalkan saya ingin sampaikan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi pada saat zamannya Pak SBE itu rata-rata 6% per tahun selama 10 tahun ini inilah yang menyebabkan Indonesia diterima menjadi anggota G20 jadi ingat di zamannya Pak SBE Indonesia jadi anggota G20 dan salah satu yang dicapai pada saat itu ya itu angka pertumbuhan ekonomi kita yang bisa menembus angka 6% 6% rata-rata per tahun dan itu hanya dikalahkan oleh China kita bersaing dengan India kadang-kadang kita nomor 2 kadang-kadang kita nomor 3 tetapi itulah pengakuan dunia satu yang kedua selama 10 tahun Indonesia Pak SBE itu bisa menurunkan tingkat kemiskinan dari 17,6% dan aja 10,9% ini suatu tingkat perubahan tingkat pertumbuhan penurunan tingkat kemiskinan yang luar biasa luar biasa sekali jadi pada saat Pak SBE step down sudah selesai di tahun 2014 angka kemiskinan itu sudah sekitar tinggal 10,9% nah artinya apa? kalau angka kemiskinan turun itu disebabkan oleh karena angka pengangguran juga yang turun ya turun angka pengangguran pada saat Pak SBE naik sebagai presiden itu 9% dan pada saat dia selesai itu sekitar kurang lebih 5,8% artinya begitu banyak dan satu akibat daripada itu semua kemiskinan turun pengangguran bisa turun lapangan pekerjaan banyak akhirnya income per kapita rakyat Indonesia itu meningkat juga meningkat ya meningkat sampai hampir 380% dari tahun 2004 pada saat Pak SBE naik itu kurang lebih 1.100 dolar per kapita setelah dia selesai itu kurang lebih 3.400 3.825 dolar per kapita per tahun berarti hampir kurang lebih sekitar naik jadi 3.800 380% nah ini artinya apa? semua kebijakan yang dilakukan oleh presiden oleh Pak SBE pada saat itu orientasinya adalah bagaimana memakmurkan rakyat dan bangsa Indonesia itu yang itu yang jelas secara makro demikian nah apa yang terjadi sekarang? kita lihat kita lihat pertumbuhan ekonomi hanya rata-rata itu sangat rendah sekali tidak lebih dari 5% 4 sekian antara 4 4 atau 5% maksimal 5% sekarang aja hanya 5,02% itu rendah sementara pada saat Pak SBE itu sudah 6% jadi sebenarnya kalau mau dikapitalisasi pertumbuhan ekonomi kita sebelumnya itu sebenarnya bisa lebih daripada itu mestinya pencapaian harus lebih dari apa yang didapat waktu zaman Pak SBE kemarin nah kedua yang saya katakan kita ini kita ini apple to apple pertemandingannya apple to apple nah kita lihat juga untuk kemiskinan kemiskinan itu sekarang hanya turun 1% kurang lebih tidak lebih dari 2% 1,5% selama 8 tahun hampir 9 tahun hanya turunnya 1,5% kurang lebih angka kemiskinan juga angka pengangguran juga demikian begitu pun juga ada income per kapita income per kapita sekarang itu naiknya hanya selama selama hampir 9 tahun itu kurang lebih sekitar naiknya hanya 500 dolar per kapita termasuk kecil sangat kecil sekarang sudah mencapai 4.200an ya jadi hanya kurang lebih 500 dolar per kapita selama hampir 9 tahun ini artinya apa ada sesuatu yang ada sesuatu yang perlu untuk menurut kamat kami ada yang perlu diluruskan apakah apakah dengan dengan kondisi yang sudah dimiliki sekarang itu tidak bisa dimaksimalkan atau kalau ada perubahan strategi bagaimana membangun bangsa ya kita menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ya nah lagi-lagi orientasinya mungkin berbeda ya kalau kami orientasinya adalah bagaimana memamukkan rakyat ya nah mungkin Pak Jokowi bagaimana membuat infrastruktur yang sangat banyak ya karena mungkin salah satu alasannya bahwa pertumbuhan ekonomi kita juga itu mesti membutuhkan membutuhkan terasarat seperti infrastruktur betul betul sekali tetapi ada ada teori pendekatan mengatakan apakah apakah kita membangun untuk rakyat atau rakyat untuk untuk dibangun ya jadi sebenarnya kita tidak bisa seperti Amerika misalkan Amerika waktu Amerika waktu dia membangun ekonominya dia tuh bangun railway dulu ya stasiun nah dengan harapan terjadi terjadi perkembangan ekonomi sepanjang rel kereta api itu agak berbeda dengan Indonesia apa bedanya mungkin konsep seperti itu juga yang ingin dilakukan pada zamannya Pak Jokowi sekarang Pak Probe ya agak berbeda karena kalau sekarang misalnya salah satu contoh kalau kalau peningkatan sumber daya manusia itu sangat tertinggal kemudian Anda membangun infrastruktur yang yang lengkap menjadi pertanyaan itu sekapan akan menikmati infrastruktur tersebut itu betul untuk jangka panjang untuk 10 tahun 15 tahun yang akan datang tetapi yang paling penting disini adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia dulu artinya gini mungkin seperti yang sorry saya lihat gini jadi mungkin menurut Probe karena keterbatasan anggaran kita mesti ada skala prioritas kan seperti itu misalkan sekarang kita bicara seperti yang katakan Probe tadi katakan persoalan kemiskinan terus persoalan pendidikan kita yang juga belum begitu baik termasuk soal stunting nah apakah tidak misalkan penting kalau uang pakai dulu beli daging beli susu buat rakyat baru itu bagus kita sambil bikin infrastruktur kita atau seperti ya waktu kami melakukan pembangunan 10 tahun dimanapun juga kemampuan itu kan sangat terpatas APBN itu anggaran belanja negara itu sangat terbatas jadi sehingga kita harus membuat suatu betul yang dikatakan prioritas prioritas tetapi penuh dengan keseimbangan karena semuanya juga dibutuhkan infrastruktur juga dibutuhkan tetapi harus ada keseimbangan nah di dalam memelihara keseimbangan financial support itu harus ada prioritas kondisi negara kita sekarang ini sangat memperhatikan rakyat miskin terlalu banyak bayangkan 17% waktu kita menjadi kurang lebih sekitar 250 juta itu kurang lebih hampir 40 juta rakyat Indonesia yang miskin ya kan nah kata orang sebagian kalau 40 juta itu hampir sama dengan 1 per 2 dari negara-negara Eropa yang miskin maka ada negara yang jumlah penduduk cuma hanya 5 juta nah berarti dapat dibayangkan nah kalau anda langsung bangun infrastruktur yang komplit yang menjadi pertanyaan siapa yang akan mengisi infrastruktur tersebut nah kami dulu pada saat 10 tahun kami tetap membangun infrastruktur bahkan jalan yang kami bangun itu malah lebih panjang dibandingkan yang dilakukan oleh sekarang nah tetapi memang untuk tol memang kami agak terbatas tetapi bukan berarti tidak kami lakukan jadi ini semuanya ada keseimbangan mesti ada keseimbangan karena apa karena fiskal kita memang sangat terbatas jadi ini kalau tidak lakukan akhirnya kemiskinan masih tetap tinggi ya kan kemiskinan masih tetap tinggi pengangguran masih tetap tinggi income per kapita tidak naik lain ya kan nah ini yang menjadi persoalat seharusnya kan sumber daya manusia yang harus prioritas setelah itu infrastruktur jangan terbalik infrastruktur dulu atau baru sumber daya manusia nah ini yang harus menjadi prioritas banyak kebijakan-kebijakan yang patut untuk diluruskan kembali justru itulah kami mengatakan apa kebijakan yang sudah bagus kita akan teruskan tetapi apa yang kebijakan kami anggap itu perlu diluruskan itulah kami harus lakukan perubahan justru itulah tema kampanye kami untuk 2024 ini perubahan dan perbaikan kira-kira begitu tapi oke lah Pak Prob kalau misalkan kita bicara tentang kemiskinan infrastruktur pendidikan dan sebagainya kalau menyangkut penegakan hukum bagaimana? sama juga kita lihat sekarang sekarang kita lihat banyak kita lihat banyak contoh lah banyak kasus yang terjadi bahwa itu adalah tumpul ke atas ini sesuatu yang patut untuk dipertanyakan dan juga perlu kita kita sikapi juga bahwa sekarang ini seorang presiden itu seharusnya seharusnya itu adalah menganut sistem yang sudah membagi tugas antara yudikatif dan eksekutif dan legislatif tiga kekosan tiga kekosan itu yang Pak Kiar Fahd itu betul-betul dibatasi dan diatur secara jelas itu kan kalau kita pakai Montes Kui Pak Prob tapi kenyataannya kan tidak kadang-kadang kadang-kadang kita lihat kenyataannya bahwa pihak eksekutif juga mencampuri soal nyenyakuin masalah hukum dan sebagainya ataupun sebaliknya dan sebagainya contoh saja saya katakan kadang-kadang dalam membuat undang-undang itu kan jelas jelas aturannya adalah membuat undang-undang adalah DPR kebetulan disini ada anggota DPR satu ya Pak Devi Bijak dari fraksi Partai Demokrat ini kader saya yang paling termasuk yang termuda kader termuda dari Partai Demokrat masih punya kesempatan yang banyak untuk berkentrimusi kepada bangsa dan negara kita Dapil dari Sulawesi Selatan Satu Selatan Tiga Selatan Tiga ini di-endorse kalian karena memang bagi saya juga anak muda yang punya potensi kita memberikan kesempatan kepada yang muda-muda termasuk Devi Bijak ini nah tadi saya jadi yang sebenarnya adalah kita sudah habis bagi pembuat undang-undang adalah DPR sesuai dengan konstitusi jadi siapapun dia harus tentu kepada DPR kepedulian undang-undang tapi bagaimana dengan DPR kita kan selama ini yang kita tahu lebih justru itulah justru itulah kami mengatakan inisiatif we have to change harus ada perubahan harus perubahan kita dulu waktu kami waktu kami 148 kursi itu kami akan betul-betul apa tidak sama juga ini yang saya mau clearkan dulu karena inisiatif pembuatan undang-undang itu kan lebih banyak dari eksekutif bukannya dari legislatifnya sendiri bukan begitu pembuat undang-undang adalah DPR DPR jelas nanti bersama-sama dengan pembahasannya dengan pemerintah jangan sampai jangan sampai maunya pemerintah misalkan membuat undang-undang harus sesuai dengan keinginan pemerintah jadi bukan persoalan siapa yang lebih dulu menginisiatif tetapi bagaimana di dalam proses pembuatan undang-undang itu ada saya ingin sampaikan aja Perpu nomor 1 tahun 2021 tentang kewenangan untuk merevisi undang APBN yang dilakukan oleh Pak Jauh itu sebenarnya melanggar undang-undang ya kan APBN yang seharusnya ada ada rancangan undang ada rancangan undang-undang perubahan itu tidak dilakukan dilakukan dikatakan bahwa disitu adalah diserahkan kepada pemerintah ini sebenarnya tidak boleh melanggar undang-undang tetapi karena memang mayoritas DPR itu adalah dari fraksi koalisi pemerintah ya kami juga dari demokrasi tidak bisa berbuat apa-apa ya jadi ini tidak bisa disampaikan ya begitu pun juga dengan batas batas defisit negara misalnya sebelumnya kita mengatakan kita diputuskan bahwa maksimal 3% tetapi karena kondisi dan sebagainya dikatakan keinginan pemerintah sehingga dilonggarkan menjadi 6% sebenarnya tidak boleh biarkanlah semua itu secara mekanisme konstitusi diputuskan diatur sesuai dengan atur yang ditetapkan di DPR sebagai fungsi daripada legislatif memang harus demikian nah inilah termasuk juga salah satu perubahan yang harus kita jadi itu masuk ke dalam bagian tema change yang ingin salah satu ya salah satu karena saya tahu tahun 2008 kalau tidak salah ketika Barack Obama maju sebagai calon presiden Amerika yang waktu itu kalau tidak salah berhadapan dengan John McCain itu kan change juga memang biasanya begitu dan dia menggunakan apa itu kalau tidak salah the audacity of hope keberanian untuk berharap memang demikian kalau setiap sesuatu pemerintahan yang sedang berjalan kalau ada kalau ada kompetisi dimana pesaingnya memerlukan sesuatu ide yang bagus maka change itu adalah salah satu salah satu yang paling ampuh karena bagaimanapun juga Partai Demokrat pernah memimpin 10 tahun jadi kami tahu apa yang terbaik dan pada saat kami memimpin kami betul-betul meletakkan proporsi bagaimana harus menghargai undang-undang bagaimana menjalankan undang-undang dan sebagainya ini yang kami firm dan kami juga tahu bagaimana harus membangun bangsa ini mana yang prioritas dan juga kepentingan kita kan ini negara ini kan dibentuk karena hanya kepentingan rakyat jadi kepentingan rakyat yang harus menjadi prioritas kira-kira begitu siap oke tapi yang jadi soal ini kan sekarang prop atau akhir-akhir ini ini ada semacam keraguan apakah soliditas tiga partai yang mendukung Pak Anies Paswedan ini masih tetap bisa diperhatahankan atau ada kemungkinan bisa bubar di tengah jalan gitu karena sangat 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 solid sangat 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 solid gini karena gini kita lihat satu minggu terakhir ini kan ada beberapa apa namanya gerakan gerakan yang dilakukan termasuk ketika ada pertemuan antara Puan Mahaharani dengan Mas Ahaye dan saya juga lihat ada prop syarif disitu sangat intens terlibat gitu ketika pertemuan di yang awalnya mereka ketemu itu di GBK kalau tidak 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 salah dan setelah itu bahkan disebut lagi tuh namanya Ahaye sebagai salah satu yang bisa mendampingi mendampingi Pak Ganjar sebagai kosong duanya nah bagaimana ini Pak Pro melihat ini jadi jadi begini pertama harus kita sadari bahwa membangun bangsa itu tidak bisa sendiri ya siap membangun bangsa itu tidak bisa hanya satu partai atau dua partai atau tiga partai harus bersama-sama nah kalau kita ini kalau kita mengatanya kalau terminologinya bersama-sama berarti harus terjadi komunikasi antar partai jadi apa yang dilakukan oleh Mas Ahaye dan Mbak Puan kemarin itu adalah bagian daripada bagaimana membangun bangsa ini ke depan membangun bangsa ini ke depan itu bukan berarti kita harus berkoalisi gitu tapi kalau itu tiba-tiba terjadi gimana itu gini gini Pro sorry nobody nobody can predict in the future yes tetap yang jelas komitmen kami partai demokrat itu tetap solid bersama-sama koalisi perubahan ya karena satu minggu terakhir ini saya cukup intens juga Pak Pro mengikuti ini bahkan saya sempat melihat ada tweetnya Pak SBY ya mimpi 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 Pak Jokowi datang ke CKAS kemudian mereka sama-sama naik kereta dapat tiket menjemput sebelum naik kereta jemput Ibu Megawati dulu gitu dan ini kan publik cukup merindukan 20 tahun Ibu Mega dan Pak SBY hampir tidak ada komunikasi politik kecuali kalau misalkan kita lihat ya bahasa-bahasi dalam lingkup keluarga itu masih ada karena saya tahu persis setiap lebaran Mas AHY Mas Ibas itu masih ke tempatnya Ibu Mega nah kalau misalkan ini terjadi triking maker kalau bisa saya katakan sekarang ya ada Pak SBY ada Pak Jokowi kemudian ada Ibu Mega kemudian mereka bersatu memasangkan Ganjar dan siapa AE apakah itu bukan cara menang dengan sangat mudah Pro prediksinya bagus cuma agak berlebihan jadi yang benar itu begini tadi sudah sampaikan bahwa untuk membangun bangsa itu tidak bisa sendiri membangun bangsa harus ada komunikasi nah Demokrat dan PDIP perkemarin ketemu itu adalah bentuk daripada komunikasi komunikasi untuk kepentingan jangka panjang nah kepentingan jangka panjang artinya bisa itu adalah 5 tahun bisa 10 tahun nah antara PDIP dan Demokrat ini kan banyak persamaan dan banyak juga perbedaan nah dalam berkomunikasi itu bagaimana mempersempit perbedaan bagaimana memperluas persamaan itu yang itu yang menjadi menjadi titik titik pokok daripada pertemuan itu nah kalau sekarang ini dengan catatan pertemuan ini dilakukan dengan tetap menghargai posisi masing-masing posisi masing-masing adalah Partai Demokrat bersama-sama dengan Nasdem dan PKS itu mencapreskan Anies sementara PDIP mencapreskan Ganjar kita menghormati itu untuk tahun 2024 nah artinya apa sekalipun kita berbeda kita tetap berkomunikasi ya kan nah sekarang kita berbicara jangka panjang tapi sebelum ke situ ke jangka panjang Prof tapi apakah ini bukan tanda bahwa memang soliditas ini lagi terganggu gitu tidak karena ada beberapa hal yang kita lihat misalkan dari petinggi-petinggi Partai Demokrat maupun dari Nasdem sendiri yang sepertinya sudah mulai saling menyindir ini Pak Prof Nasdem bilang ah kayaknya tidak serius itu Demokrat dukung Anies buktinya foto-fotonya di semua Paliho itu tidak ada itu katanya fotonya itu biasalah dinamika dinamika politik itu kalau tidak ada dinamika itu bukan politik yang baik jadi kalau ada riak-riak kita anggap itu politik dinamika politik tetap intinya intinya bahwa Demokrat dan PKS serta Nasdem tetap solid mencapreskan Anies itu itu pasti itu sudah pasti insyaallah saya tidak tahu yang jelas mudah-mudahan apalagi kalau sudah Anies sudah mendeklarasikan siapa jawab presnya nah nah ini tunggu dulu karena ini jawab pres ya orang juga sementara menunggu sebenarnya dan orang atau publik bertanya-tanya apa sih kekurangan atau kelemahan kok bukan Mas Ahaye yang dipilih beliau ketua partai beliau adalah representasi dari anak muda Indonesia yang hari ini kita cukup surplus yang kita sebut sebagai milenial atau kaum muda yang cukup banyak jumlahnya kemampuannya saya pikir tidak diragukan lagi banyak hal yang kita bisa lihat hari ini bentuk dari bagaimana perkembangan seorang Ahaye yang tadinya mungkin di militer memang sampai hanya pangkat tertentu beliau berhenti dan kemudian masuk ke dalam dunia politik nah yang menjadi pertanyaan sebagian orang adalah ini jangan-jangan partai demokrat kalau bukan Pak Ahaye yang diusung sebagai pendampingnya Mas Anies ini demokrat bisa tarik diri gimana itu Pak Paul begini seharusnya sudut pandangnya itu tidak demikian seharusnya sudut pandang itu seperti yang kami lakukan sekarang bahwa cawapres itu kita komit kita serahkan kepada Anies untuk menentukan nah yang kedua kami tidak pernah mempertanyakan misalnya tadi disampaikan apa kurangnya sih bukan begitu ini bukan dari demokrat tapi kesan dari tetapi kami tidak tidak akan membuat narasi demikian kami hanya narasinya adalah kami serahkan kepada Anies nah di dalam menentukan cawapres cawapresnya Anies itu ada beberapa kriteria-kriteria yang ditentukan salah satu kriterianya adalah bahwa cawapres cawapresnya akan ditunjuk itu dapat diakini akan dapat memenangkan pasangan yang diusung nah kalau untuk analisanya kalau untuk diakini bisa memenangkan pasangan maka tentu ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan ya kan pertama masalah elektabilitas calon cawapresnya elektabilitas partai kalau dia bawa partai ya kan nah atau ataukah sebesar sebesar apa kalau dia tidak bawa partai misalkan ini harus dianalisa ya kan nah jelas itu kami minta demikian sudah disepakati demikian jadi wajar kalau partai demokrat itu menginginkan AHY menjadi cawapres mengapa karena AHY elektabilitasnya luar biasa selalu masuk empat besar selalu empat besar ya kan selalu empat besar empat besar itu siapa empat besar itu adalah ganjar Prabowo kemudian ada satu lagi orang ya nah disamping itu ada beberapa yang menginginkan agar mencapreskan yang lain-lain tetapi kalau capresnya yang lain-lain itu elektabilitasnya lebih rendah dari AHY kan tidak secara rahasia kan tidak tidak bisa diterima kan nah ini yang menjadi pertanyaan kalau seandainya bukan AHY yang dipilih bukan berarti langsung tiba-tiba serta-merta Partai Demokrat menarik diri tidak Partai Demokrat sesuai dengan komitmen semula maka capres harus menjelaskan kepada kita secara ilmiah bahwa ini loh yang mendasari nah kalau sepanjang itu tidak ilmiah maka tentu secara rasio tidak semua orang akan menerima bukan hanya Partai Demokrat jadi intinya intinya bahwa pasangan yang dibentuk nanti pasangan yang ditunjuk untuk Cawapres Anis itu adalah yang bisa diprediksikan pasangan ini bisa memenangi Pilpres 2024 tidak ada artinya kita menunjuk pasangan Cawapres kalau tidak objektifnya bukan menang ya benar kira-kira begitu oke semakin menarik ini Pak Prof nah cuma begini yang kita tangkap juga itu Pak Prof Nasdem PKS itu menganggap bahwa salah satu kunci kemenangan adalah bagaimana mereka bisa mengambil suara dari NU sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia dengan sekarang kurang lebih sekitar 120 juta anggota gitu nah itu makanya kenapa misalkan muncul nama seperti Ibu Hofifa Pak Mahput MD dan lain sebagainya gitu padahal kalau saya ini jujur ini teropong kita juga di luar seorang AHY itu punya nilai sebagai seorang milenial itu yang kita lihat dan ini sekarang sangat besar jumlahnya kalau misalkan kita hitung saja untuk pemilih kita yang pertama kali ini prop ya itu ada lima angkatan kalau tidak salah mereka yang sekarang itu kelas dua SMA kelas tiga dengan yang semester tahun pertama tahun kedua dan tahun ketiga ini mereka ini baru pertama kali mau ke TPS nanti nih dan mereka banyak yang ngerti yang seperti itu di generasi milenial ini tidak terlalu ini lagi sebenarnya dengan konsep bukan apa ya yang saya lihat hari-hari ini nah bagaimana kita bisa mendapatkan dari pemilih-pemilih yang pertama kali ini sebagai memang berdasarkan survei yang beberapa dari lembaga survei itu menyatakan bahwa likibilitas dari AHY di kalangan anak muda sangat luar biasa sangat besar jadi tidak diragukan lagi bahwa kalau memang AHY yang ditujuk menjadi jawapres ya insyaallah pasangan ini akan memenangi kontestansi Pilpres 2024 dan menyangkut masalah Jawa Timur saya pikir kita sudah banyak pengalaman lalu dulu waktu 2024 juga eh 2004 juga Masih Musadi bermitra dengan berpasangan dengan Ibu Mega tidak tidak tembus juga ya benar karena yang sekarang jadi fokus ini kan katanya Jawa Timur Jawa Timur tidak terlalu menjanjikan dan dan tidak otomatis bahwa bahwa kalau tidak menguasai Jawa Timur tidak tidak akan memenangi Harja Pilpres jadi bisa jadi itu hanya mitos dulu mitos iya 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 bagaimana 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 Capres dan Cawapres yang mendekati Raya Jawa Timur ini kunci jadi Pak Prop yakin katakan lagi nih tetap nanti Anies maju pasangan dengan Ahaye Ganjar entah itu siapa Sandiaga atau Pak Mahput kita gak tahu Prabowo juga maju dengan siapa yakin gak bisa menang kami yakin dengan hitung-hitungan dengan hitung-hitungan bahwa pertama beberapa lembaga survei sudah menyatakan demikian bahwa satu-satunya pasangan yang terbaik alternatif pertama itu adalah Anies Ahaye yang bisa mengalahkan pasangan manapun apabila itu pasangannya adalah Ganjar ataupun Prabowo dengan siapapun jadi kami yakin itu dan saya pikir itu yang terbaik dan itulah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia siapap oke Pak Prof. Serif Hasan senang sekali ya terima kasih di tengah terima kasih sukses buat kesibukan kita sudah dapat highlight beberapa istri yang akhir ini sangat berkembang secara dinamis di tengah masyarakat kita ucapkan terima kasih mohon doanya Februari tanggal 14 2024 siap terima kasih banyak oke terima kasih oke teman-teman Ratona Solusi demikian bincang kami dengan Prof. Dr. Syaripudin Hasan mudah-mudahan ini bisa memberikan banyak manfaat dan highlight buat kita semua terima kasih terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih terima kasih